Kabar buruk datang baru-baru ini. Indonesia sedang menghadapi ancaman kepunahan burung tertinggi di dunia. Hasil riset BirdLife International akhir April lalu menyebut, Indonesia menyumbang 12% jenis burung terancam punah. Dari 2 ribuan jenis burung yang ada dalam daftar, 177 di antaranya ada di Indonesia. Perburuan masif jadi penyebab cepat punahnya hewan langka ini. Mereka dicerat, ditangkap, lalu dijual ke pembeli. Ironisnya, burung langka itu diperjual belikan secara terbuka di media sosial. Lewat pelacakan berbasis digital, kami menemukan sindikat penjual burung itu beroperasi dengan berbagai modus di Indonesia. Sindikat ini bekerja memenuhi pasar yang lebih luas, yaitu China. Akhir April lalu, Polrestabes Bandung merilis kasus dugaan jual beli 40 burung langka di Bale Endah, Kabupaten Bandung. Kita mundur jauh. Sebetulnya, kami terlibat penuh dalam investigasi dan penangkapan ini. Dan ini adalah sosok yang ditangkap polisi. Kita sebut saja dia ER. Dan akun Facebook inilah yang dijadikan barang bukti polisi. Di akun ini, ER terlihat banyak menjual burung-burung dilindungi. Hal menarik dari ER adalah video ini. Video ini memperlihatkan dia mempunyai stok kakak tua tanimbar dan jambul kuning yang melimpah. Dia juga memiliki nuribayan dan kasturi kepala hitam. Empat jenis burung paru bengkok ini adalah burung endemik, yang artinya hanya ada di Indonesia. Parameter spesial ini yang membuat empat jenis burung di gudang ER termasuk dalam kategori satwa dilindungi. Ini merujuk pada Permen KLH nomor P20 tahun 2018. Dalam sindikat ini, pola yang dipakai penjual tak bertransaksi langsung dengan pembeli. Prosesnya dilakukan pihak ketiga dan pengiriman dilakukan dengan sistem anonim. Ini yang terkadang menyulitkan pelacakan lokasi penjual. Dari informasinya di media sosial, ER terdeteksi tinggal di Bandung. Dan disinilah pelacakan awal itu dimulai. Satu petunjuk akhirnya muncul lewat nomor telepon yang ia posting di Facebook. Nomor itu dijadikan nomor kontak bertransaksi. Yang menarik, setelah menelusuri nomor itu di aplikasi pencarian nomor telepon, ternyata seseorang menamai dia dengan lokasi RTRW dan kampung tempat ER tinggal. Informasi ini mempersempit ruang pencarian dari wilayah Bandung yang teramat luas, mengecil hanya jadi area RTRW. Ini adalah peta wilayah desa Jelekong. Dan ini adalah area wilayah RW2. Pencarian kami terfokus pada wilayah ini. Sayang, area ini belum terjangkau Google Street View, sehingga sulit mengidentifikasi bangunan satu persatu. Rujukan lokasi rumah ER berdasarkan video ini. Ada beberapa hal yang bisa diidentifikasi dari video ini, terutama background bangunan di belakangnya. Setelah sekian lama mencari, kami menemukan bangunan yang strukturnya sama persis seperti video ER. Setelah dianggap cukup akurat, kami pun berangkat ke Bandung. Setelah tiba di lokasi pada malam hari, rumah itu ternyata terkonfirmasi sebagai rumah ER. Keesokan harinya, kami datang kembali dan mencoba bertanya kepada warga sekitar. Didapati informasi lanjutan bahwa ER memang benar dikenal sebagai penjual burung. Namun, burung-burung itu tidak disimpan di rumahnya, melainkan di satu gudang dekat lokasi. Dan gudang itu disebut-sebut berada di wilayah Citunggol. Dari peta memang terlihat lokasi Citunggol dekat dengan lokasi rumah ER. Yang jadi soal, area Citunggol relatif luas dan perlu upaya ekstra mencari lokasi gudang tersebut. Dan strategi menerbangkan drone akhirnya kami lakukan. Kami sempat berpura-pura sebagai pembeli kepada ER. Dia mengirim beberapa video dari gudang penampungan. Dari video itu, kami bisa mengidentifikasi lokasi tersebut di Citunggol. Beberapa petunjuk sederhana seperti dinding dan halaman ini bisa jadi kunci. Petunjuk itu disinkronkan dengan tangkapan drone yang terbang di atas Citunggol. Dan akhirnya, kami pun bisa menemukan gudang itu. Strategi elisitasi pun dilakukan dengan mengirim tim datang langsung ke lokasi. Dan untungnya, ER tak sadar dengan kegiatan ini. Setelah memastikan menemukan lokasi gudang penyimpanan burung, kami melaporkan temuan ini pada Polres Bandung untuk penindakan hukum. Dengan responsif, Kapolres Bandung Kombes Polkusuara Wibowo langsung meminta anak buahnya mendatangi TKP yang kami temukan. Sore itu juga, narasi beserta tim reskrim Polres Bandung ditemani kasat reskrim AKP Olista Agang Wicaksana mendatangi gudang dan menangkap ER. Beberapa hari kemudian, Polres Bandung menggelar rilis penangkapan ini kepada media. Satu hal tidak diungkap dan dikatakan ke publik, ER sebetulnya pemain kecil. Pemain kakap yang lebih besar luput dikejar polisi. Satu hal jadi alasan kuat kami mengikuti ER sampai ke Bandung, ya karena relasinya dengan pemain besar yang mengekspor burung ke Cina. Proses transaksi ini bahkan dilakukan warga negara Cina yang datang langsung ke Indonesia. Dan sosok itu adalah JS. Di akun Facebooknya, ER berteman dengan JS. Pada beberapa postingan, JS pun sempat terlihat mencari burung. Dalam kasus ini, posisi ER adalah pengapul. Burung-burung ini ditangkap secara ilegal di alam liar di Indonesia Timur. Setelah dikumpulkan di Bandung, pada akhirnya akan diekspor secara ilegal oleh JS ke Cina. Saya disini, saya sih cuma kalau dititipin tempat, ini masih bukan ini juga sih, ini saya disuruh sewa sama dia. Saya disuruh sewa sama dia buat nampung burung katanya. Ya, om katanya, nanti lah gitu mas, ya saya aja yang urus-urusnya gitu kan sama dikatakan dia. Namanya Song Li Jiang kalau itu. Orang Cinanya? Orang Cinanya. Oke. Namanya. Jadi orang Cina itu rencana mau dibawa kemana kah? Nah ke Cina dia. Mau dibawa ke Cina langsung? Vietnam? Ya, dia itu importir. Katanya importir sih katanya. Oh memang importir? Oke. Begitu. Terkait ini, Kalpores Bandung mengaku sedang melakukan pendalaman. Seperti yang dia utarakan saat jumpa pers kepada wartawan. Ada perteribatan orang lain nggak? Karena katanya ini juga dipasarkan sampai ke Cina. Jadi, itu baru sementara keterangan dari tersangka saja. Dan belum sampai ekspor juga. Hanya kebetulan warga negaranya adalah warga negara tersebut. Tapi tinggalnya adalah di Indonesia dan saat ini masih dilakukan pendalaman untuk kepastian betul atau tidaknya informasi dari tersangka tersebut. Ketika penangkapan ER, JS si warga Cina itu sedang di Jakarta. Gaduh penangkapan itu pun membuat JS kabur meninggalkan Indonesia dengan membawa burung kakak tua hasil curian ke Cina. Terima kasih atas dukungan Anda.